Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua menemukan 2.776 pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT, Pemilihan Kepala Daerah 2024, belum menjalani perekaman kartu tanda penduduk. Ribuan data pemilih itu ditemukan usai KPU Papua menetapkan DPT Papua sebanyak 750.957. Bawaslu menyebut 2.766 pemilih tersebar di dua kabupaten yakni Kabupaten Mambra Moraya dan Kerom. Komisioner Bawaslu Papua Yofrey Piriamta meminta KPU Kabupaten segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar warga yang belum ada KTP segera direkam. Di dua kabupaten yang sudah termonitor itu ada sejumlah pemilih yang belum melakukan perekaman KTP. Nah data ini sebenarnya juga dimaksudkan supaya menjadi penyampaian meningkatkan ke teman-teman KPU untuk berkoordinasi lagi dengan Duk Capil untuk memastikan mereka yang belum melakukan perekaman tetapi sudah terdaftar di DPT itu segera didorong untuk melakukan perekaman EKTP. Karena kita tahu sendiri untuk syarat mencoblos di TPS itu menggunakan syarat utamanya adalah EKTP. Nah kalau di Kerom sendiri datanya itu ada sekitar 1.514 pemilih yang terdaftar sebagai pemilih non-KTP elektronik. Sedangkan untuk di Mambra Moraya sendiri itu ada pemilih yang sudah melakukan perekaman dan sudah dimasukkan ke DPT itu ada 70 tetapi data pemilih yang belum terdaftar di DPT dan belum melakukan perekaman itu ada sekitar 1.262 pemilih. Ini yang mungkin harus juga didorong oleh teman-teman dan menjadi perhatian teman-teman KPU untuk memastikan ada sekitar 1.262 yang belum masuk DPT tetapi kita punya DPT sudah ditetapkan sebaik secara kabupaten maupun di provinsi. 1.200 itu baru membromorayanya? Itu baru membromorayanya. Dari teman-teman yang lain itu belum terkumpul, termonitor oleh kami yang sudah menumpulkan itu Mambra Moraya dan Kerom. Tapi Kerom punya ini 1.500 itu sudah masuk di dalam DPT tetapi terdeteksi belum melakukan perekaman. Karena mereka kan secara ini di KK-nya sudah ada NIC tetapi ada dimonitor oleh teman-teman di CAPIL ataupun teman-teman di KPU itu belum melakukan perekaman. Yofrey Piriamta menambahkan syarat mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS wajib menggunakan KTP. Dari Kota Cipura, Papua, Hendra melaporkan.